Let's talk! Karena banyak pertanyaan juga dari kalian mengenai ini itu segala macam yang repetitif Terutama namanya Minyo Kenapa Minyo? Kenapa Minyo tiga-tiga? Kenapa olah gambol? Kenapa ini? Kenapa itu? So, in this video I'll address them all Yes, dan Minyo mencuri sesi story time-nya Minyo Yaitu yang harusnya menceritakan cerita pribadi But then again, yes Yes, ini juga sedikit banyaknya menceritakan cerita pribadi So, I think that will be alright I don't know Ini orang ada pembangunan nih gila ya Membangun di siang-siang bolong kayak gini Misalkan apa? Hah! Shush! Darling, shush! Oke, oke So, disini Minyo udah punya pertanyaan-pertanyaannya dari kalian Dan Minyo udah pilih pertanyaan-pertanyaannya So, I choose the most creative, creative questions, oke? Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan paling pertama, oke? Dari Natasha Galuh Kakak umur berapa dan rencana nikahnya kabar? Nikah Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Pertanyaan selanjutnya, Kak Minyo kalo bete ngapain? Well, there's a lot of option that I do Guling-gulingan di kasur Guling-gulingan di lantai Okay, my house is too small for this Congkok Teriak-teriak Nyanyi You see so close at trauma It's just like I remember I let go And when was the last time you Loncat-loncat Diam Bongong Dorking Let's walk My house is too small I cannot walk Selanjutnya, Kak lebih milih rambut panjang atau pendek? Dua-duanya ada benefitnya Kalo panjang agak panas tapi cantik, indah, anggun Kalo pendek lebih dingin Dan rambutnya gak panjang Selanjutnya, Kak mau nanya kalo lagi story time terus suka ada hal yang aneh gak atau menyeramkan? Well, kalo misalnya menurut kalian tukang cuanki yang lewat itu adalah hal yang menyelamkan Menurut Minyoya Well that's it Kaminya bagaimana cara mengatasi kegundahan saat ditinggal cowok This is what I'll do Selanjutnya What do gambol mean to you? The air to my breath The water to my drink The light to my sun The wall to my house The picture to my frame The korong to my upil They're everything basically Selanjutnya Ini pertanyaan khusus banget oke Dari Chivin Kapan meat and grape? Meat and grape And grape Well, I don't know But when the time comes It will be great Hi Kaminya Kita pernah ketemu waktu di acara happy hour di Surabaya Oh hi there What is up there? Mau tanya kak Kenapa kepikiran buat teori konspirasi? Because there is more to our world Banyak hal-hal yang aneh perjadian di dunia ini Seperti kejadian beberapa hari lalu That could be a konspirasi teori juga Hehehe If you guys know what I mean I cannot wink Pretend that is a wink Should Oke, selanjutnya Kaminya kan kaki Kaminya banyak bekas lukanya Kaminya sempet minder gak dengan bekas luka itu? Yes of course I'm a human darling Aku masih manusia Dan pastinya aku pernah mengalami hal minder tersebut Tapi Karena ada remote control ini Hubungannya gak, sorry I was just distracted Tapi Karena seiring umur berlalu Ya gitu deh Aku ya pede-pede aja gitu Ngapain? Aku harus minder sama badanku sendiri I love myself now And I'm feeling sexy about myself I'm feeling hot and spicy about myself That is good, okay? Selanjutnya Perasaan setelah pindah ke Jakarta gimana kak? Hal yang paling beda waktu di Bandung sama di Jakarta apa? Well First of all There is a lot of difference, okay? Banyak hal yang berbeda selain macam Cuaca I have air conditioner now Punya remote AC sekarang Dan Menurut Minyo Karena juga Minyo Pindah sendiri So I can do this Selanjutnya Kak Minyo pernah punya pengalaman ngebetein soal hate comment gak? Dan gimana cara nanggepin atau ngatasinnya? Oh iya Kak Minyo kan ibunya Ibivi nih Ide apa sih yang ngebuat Kaminyo akhirnya mau bikin komunitas Ibivi Dan Ibivi sendiri kegiatannya apa aja? Nah wow Serakah banget pertanyaannya? Satu-satu ya Kaminya pernah punya pengalaman ngebetein soal hate comment gak? Of course I do Ya Karena aku seorang entertainer Itungannya Walaupun bukan artis Cuma di youtuber aja gitu Ya pasti ada orang-orang yang tidak suka sama hal-hal yang aku lakukan Atau mungkin ada lipstick di gigi seperti video minggu lalu Atau mungkin ketek gua belum dicukur Dan hate-hate comment itu Pertaburan dimana-mana Even hal-hal yang gak penting Sampai kayak I don't know Bulu alis gua hanya Sebelah sini 39 Sebelah sini 40 Like silly comments like that But then again Menurut Minyo itu adalah Konsekuensi dari apa yang kita lakukan gitu Ya diterima aja Terus dihapus Ya abis ngapain di keep ya kan? Buat apa? Pertanyaan selanjutnya adalah tentang Ibivi nih Pertama-tama I need friends We need friends everywhere of course Dan akhirnya Minyo Coba buat kayak Cari-cari teman And then ketemu Bikin sebuah group And then finally We made history We are the first community about YouTube And video influencing and stuff Oh my god I'm so happy The one and only And the biggest one I'm hungry But anyway Ya selain hal-hal majestic yang Minyo sebutkan Kami berkembang menjadi komunitas yang close-knit Dan kekeluargaannya sangat tinggi And everybody is like everybody Sister and mother and brother and father Okay So that's good Ibivi sendiri kegiatannya apa aja kak? Kolaborasi, ketemuan, event, hahahihi Have fun bareng, create bareng Ngobrol tentang gimana caranya kita bisa memperbaiki komunitas kita Dan juga industri yang kita buat Which is industry beauty vlogger I'm so proud mama Many majestic unicorn mermaid stuff that we do as well Contohnya adalah Bikin mie bareng-bareng Iya, itu contohnya Oh nanti juga kita bakalan ada anniversary Which is di bulan Mei Tanggalnya kapan Ditunggu aja oke Di sosial medianya beauty influencer kalian Atau anak-anak ibivi kesukaannya kalian Ditunggu aja karena kita akan involve kalian Ditunggu aja Selanjutnya Kak gimana sih cara jadi youtuber Concentrate on whatever you do and your creation Not numbers Not duit Oke Karena orang-orang mikir kayak Oh gue mau jadi youtuber duitnya banyak Kebanyakan orang pilih ada insentif duitnya Which is not always that true oke Untuk bisa menjadi youtuber yang sukses Atau mendapatkan duit yang banyak yang seperti yang kalian lihat Hidup kita grand-grand Well Pertama-tama kalian harus mikir bahwa kita adalah influencer Kita harus menunjukkan sisi terbaik dari hidupnya kita Dan berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang buruk gitu Untuk ditonjolkan di depan umum kayak gitu So that is why actually Kenapa keliatannya kok kayak jadi youtuber tuh enak banget gitu Pernah nyoba ngedit 10 jam terus videonya ilang? Selanjutnya Kami nyok kakak kan pernah buat paranormal experience Gimana tanggapan kakak tentang fake paranormal experience Yang banyak dibuat sama youtuber-youtuber lain? Well Sebetulnya paranormal experience Itu belum ada sebelum minyo buat gitu Setau minyo ya Setau minyo I'm flattered man I started them all Dan mengenai fake paranormal experience Ya terserah merekanya Namanya juga kan kita menghibur ya gitu As long as kalian penonton suka sama ceritanya Mau fake mau enggak Give a chance It's entertainment anyway Mungkin ada alterasi Mungkin ada hal-hal yang di Lebih-lebihkan sedikit Supaya bikin video tersebut tidak flat I don't really care about it As long as ceritanya bagus As long as ceritanya menikam dan mengecam dan everything That'll be good You know? Then I don't know Banyak banget orang-orang yang terlalu gullible berpikir bahwa apa yang mereka tonton adalah Itulah kenyataannya gitu Menurut minyo ya That is stupid You know? That is stupid Even news Even news Berita Acara berita di TV You know? Adam Kalau misalnya kalian tahu lebih jauh mungkin ya Dan terbuka pikirannya sedikit untuk mengenal lebih jauh mengenai hal-hal tersebut Well There's a lot of shocking things that you will just You know? You know? I get what I mean Nope you don't Yeah Don't be too gullible as a person Okay balik lagi ke pertanyaannya I'm sorry I'm going here and there I don't know why What happened to me? Me don't know Okay? So Menurut minyo Kalau misalnya ada alterasi sedikit tentang cerita yang diceritakan It is very okay Menurut minyo Karena kalau misalnya diceritain plek-plek kan juga kayaknya impossible Apalagi itu experience Kejadian yang pernah terjadi Seluruh manusia itu nggak 100% ingat tentang apa kejadian yang mereka alami Apalagi ini paranormal experience yang mungkin Apa ya namanya Merangsang emosi dan mental dan lain-lain sebagainya Pasti ada beberapa hal yang tidak begitu sama persis Oke? Kecuali kalau misalnya emang ceritanya itu punya cerita orang lain Terus dia ngaku-ngaku itu ceritanya dia sendiri gitu And that is bad Oke? Itu sama aja namanya dengan PRAGIAT And everybody hate yang namanya plak di gigi Kecuali 100 subscriber 100 ribu subscriber Plak I want that Kak Minyot ceritain kenapa dipanggil Minyot dan tiga-tiga itu apa? Ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh semua orang Kayak minum dulu aus Ya? Hari ini minum-minumnya apa? Pokkari suede Sorry Iya hari ini minum-minumnya pokkari suede bukan air putih I have to tell you guys that Because you always ask Kenapa Minyot minumnya manis? Biasanya coba air putih Because I want to Boleh Berantem loh Oke pertama-tama nama aku Fanya Oke Dan Seperti yang kalian mungkin pernah rasakan Kalian kalo manggil orang Gak mungkin kayak Fanya 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 Like almost everyday So Temen-temen Minyot yang di SMA dahulu kala Mereka motong Namanya Minyot untuk memanggil Minyot Yaitu jadinya Dari Fanya Oke Jadi Buat manggil Minyot Oh That hard Mereka manggil hanya dengan Sebutan Nyak Oke Dan lama kelamaan Nyak tersebut Evolving Berubah Menjadi Nyok Lalu Entah dari mana asalnya Ada yang nambahin Mi Di depannya Jadi Minyok Cerita yang gak True to the story is very short Storytelling Is expertise Oke Gak semuanya bisa Cuman Minyot yang bisa Just kidding Guys sorry Ngomong banget gue hari ini Gue gak tau kenapa Maaf ya Ah Lu pikir Gue ngomongnya Yang Harus di sensor Kayak Anting That's what I say Selanjutnya Tiga-tiga itu apa? Itu adalah Angka keberuntungannya Minyot I don't know Minyot selalu menemukan angka tiga dimanapun Even Illuminati Antannya tiga Tiga sisi maksudnya Just like the number Okay Just like it Kak Minyo jangan lupa beli rumah ya Di Jakarta 0% DP Keren gak tuh? Ya kali jadi Hmm Lihat aja dulu Agak nyebelin ya Minyo hari ini Gak tau kenapa Ya biarin aja ya Menurut kakak Pacaran itu kebutuhan atau keinginan Bukan dua-duanya Menurut Minyo itu ada Takdir Kalau misalnya kalian pun belum mampu atau Belum mampu memiliki pasangan Atau belum saatnya Ya gak akan punya pacar Gak akan menjalani hal tersebut Cuali kalau misalnya kalian sudah saatnya gitu Itu bisa aja faktor takdir Bisa aja faktor umur Bisa aja faktor Umur Tidak bisa kita tarik Ya But ya Jadi itu bukan kebutuhan atau keinginan You know Kan dua-duanya Tapi Bisa aja dua-duanya Bingung? Sama Selanjutnya Nyok Ya Suatu saat ada keinginan gak Buat tinggal di luar negeri Kalau iya dimana? Of course I do want Minyo pengen Nyobain tinggal di luar negeri Enggak Cuma disini-sini aja Maksudnya Bukannya Minyo tidak cinta Indonesia Tenang aja Nasionalisme gue tinggi kok Makanya ada Indonesian beauty vlogger Bukan I don't know Norwegian beauty vlogger You know Just Minyo pengen aja gitu Pengen melihat dunia di luar sana seperti apa Orang tinggal di luar itu seperti apa Pengen lebih membuka matanya Minyo lagi gitu Dengan segala possibility Kalau iya dimana ya Lihat takdir Lihat aja nanti Oke? Oke Sekarang gue sih masih bahagia ya Jadi youtuber di Indonesia Awal bisa jadi youtube ambassador gimana ceritanya? Dihubungin sama orang youtube Untuk bergabung untuk menjadi youtube ambassador And then finally minta makan ke mereka Diberi makan Diberi makan Ya Ya pokoknya gitu Mereka ngontak Minyo Untuk Mau gak jadi youtube ambassador Kamu terpilih Kamu terpilih In everything Well aku bilang mau And then yeay And then Gak cuman itu aja Kita belajar banyak juga disana Diajarin dulu Sebelum bener-bener official Jadi youtube ambassador di Indonesia Seperti Itu lo ya Jadi Youtube ambassador itu bukan Hanya orang-orang yang hanya Kayak teling Terus have fun And then like Just fun No We learn We study We build We create event Kak Kan kakak sekarang fokus bikin konten Story tanggi Youtube Youtube utara apa Youtube selatan Just kidding Okay sorry Kalo keabisan cerita gimana? Misalnya kayak bingung Karena udah gak ada lagi Yang bisa diceritain Kalo keabisan cerita No I will never 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 in my life Bakalan keabisan cerita Karena Jujur aja Hidupnya Minyo menantang Hidupnya Minyo Hidupnya Minyo Aneh I don't know what Will happen in the next 5 second Or next 5 days Dan pasti ada Hal yang aneh At least kejadian Sehari sekali Atau sekali seminggu At least Itu terburuknya Gitu ya So you can imagine My life is so weird Oke Dan Ya Kalo misalnya Abispun Ya Minyo bikin Q&A Oke Selanjutnya Kakalo diibaratkan Kak Fania Subrata Vicky Kintara Dan Kak Ume Buat Kakak itu kayak apa? Oke Mereka adalah sahabat-sahabatnya Minyo Yang sempet muncul di Live stream And apparently Orang-orang suka Karena kita bacot Ngebahas satu hal aja Kita butuh satu jam Oke I will never freaking end Dan itu lama banget Dan menurut Minyo Mereka itu adalah The air To my breath The wall To my house The floor To my feet The window To my soul Oh my god That so cheesy I hate it The fabric to my clothes They're everything And they're a poop They're a smelly poop And I love them I like smelly poop You're healthy When you have that Oke selanjutnya Kakak singel Nggak Aku dobel Diculik alien atau direkrut Illuminati Well that is a hard question We need a drink Cheers Hmm How I'm gonna pee so bad Oke The best thing Is Direkrut Illuminati So Minyo punya banyak hal yang akan Minyo lakukan Tapi hal yang akan selalu Minyo lakukan pada saat Minyo bt Atau punya bad day Atau apapun itu Ehm If I'm sad I will do this I've been watching you And I I think to you I want to be Kaminya talang dijawab ya Kasih tips move on I move on To the couch Oke jadi segitu aja dari Minyo Semoga kalian suka sama video kali ini I know it's kinda weird Semoga kalian suka sama video Minyo kali ini Minyo tau Gak begitu useful banget Video kali ini Cuman Untungnya kalian bisa Tau lebih banyak mengenai Minyo Which is Kalian juga gak bakalan dapet A di rapotnya kalian Kalo misalnya nonton video ini I don't know You know Ya You probably wasted your I don't know 15-20 minutes Watching this video But I hope you guys entertain Because that is the most important thing for me Okay I love you guys And if you like this kind of video Hit a thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on other social media Under Minyo33 Alright Then I'll see you guys later Bye